Hai semuanya, Assalamualaikum Kali ini aku bikin bubur sum-sum Rasanya ini bener-bener enak banget Halus, lembut Dan yang pasti dia gak bau tepung sama sekali Bahannya simple dan juga caranya Yang pasti mudah banget untuk ditiru Cocok banget untuk cemilan Di pagi ataupun suri hari Menemani hari santai kamu Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Bagi kamu yang belum subscribe Nah jadi gimana sih cara membuatnya Juga bahan apa aja yang aku pakai Jadi simak terus videonya sampai akhir Untuk bahan apa aja yang aku pakai Semuanya sudah ada di layar Kamu tinggal copy ulang Atau kamu bisa capture layar handphone Ataupun layar PC Dan pastinya aku selalu tulis ulang semua bahan Dan juga takarannya di kolom deskripsi di bawah Untuk langkah yang pertama Jadi kita rebus dulu untuk kuah gula merahnya Aku masukkan kurang lebih sebanyak 100 gram gula merah Sebelumnya gula merahnya ini sudah aku sisir Agar lebih cepat larut Masukkan garam kurang lebih setengah sendok teh Dan tambahkan juga dengan air putih Kurang lebih aku pakai 200 ml Setelah itu ikat 1 lembar atau 1 helai daun pandan Masukkan juga ke dalam pannya Lalu mulai rebus dengan menggunakan api sedang Sampai gula merahnya ini benar-benar larut Dan setelah mendidih dan juga gula merahnya ini larut Boleh langsung disaring terlebih dahulu ya Tapi ini aku nggak saring Karena langsung aku tambahkan dengan larutan tepung maizena Jadi ini aku pakai 1 sendok makan tepung maizena Tambahkan dengan air Aduk rata Kemudian masukkan ke dalam larutan gula merah Untuk tepung maizena ini jadi sifatnya opsional Boleh pakai boleh juga diskip Kemudian aduk rata sampai tercampur dan mulai mengental Dan setelah mendidih juga meletup-letup seperti ini Kemudian kita mulai matikan api Kemudian saring dan simpan di wadah terpisah Lanjut aku mau bikin untuk bubur sum-sumnya Jadi ini sebelum dinaikan di atas kompor Aku masukkan dulu tepung beras kurang lebih sebanyak 100 gram Tambahkan dengan garam Masukkan juga dengan tepung maizena Ini boleh juga diskip kalau nggak suka Kemudian ini aku masukkan 1 bungkus santan instan Sebanyak 65 ml ya Dan aku lupa nggak ke record Lanjut tambahkan dengan air putih kurang lebih sebanyak 900 ml Setelah itu mulai aduk rata Ini aku aduk rata dengan menggunakan whisk sampai benar-benar tercampur Dan pastikan tidak ada 1 bahan kering atau tepung beras ini yang bergerindil Dan setelah dirasa sudah cukup tercampur Semua bahan juga larut ke dalam air Kemudian aku ikat juga 1 helai daun pandan Masukkan ke dalam larutan tepung beras Nah kemudian naikkan di atas kompor Dan rebus dengan menggunakan api kecil aja Jadi merebusnya ini agak lama Agar hasilnya nanti benar-benar tanek Dan juga dia nggak bau tepung Nah untuk yang pertama ini aku mau aduk-aduk dengan menggunakan spatula ya Aduk-aduk terus agar nanti dia nggak gosong di bagian bawahnya Jadi mulai dari spatula sampai dia terasa berat seperti ini Kemudian aku tukar ngaduk dengan menggunakan whisk Jadi tujuannya ngaduk dengan menggunakan whisker Agar hasilnya halus dan juga lembut Pastinya tidak ada bahan atau tepung beras yang menggumpal atau bergerindil Nah jadi pada saat ngaduk dengan menggunakan whisker ini Harus dengan gerakan cepat seperti ini ya Nah untuk bubur sum-sum yang nggak bau tepung Jadi merebusnya ini agak lama ya Harus menggunakan api kecil aja Sampai benar-benar tanek Atau dengan cara lain boleh juga disangrai Untuk tepung berasnya ini terlebih dahulu Dan ini dia setelah mulai berat dan juga meletup-letup Kemudian mulai matikan apinya Dan juga bisa dilihat sendiri ya Untuk konsistensinya itu dia benar-benar halus dan juga lembut Setelah menunggu sampai dia hangat Kemudian mulai aku sajikan Jadi ini aku pakai mangkuk kecil Kemudian aku ambil sedikit demi sedikit Jadi kelihatan banget ya Untuk konsistensi atau teksturnya dia benar-benar halus dan juga lembut Kemudian siram dengan menggunakan kuah gula merahnya Dan ini dia hasilnya Bubur sum-sum dengan kuah gula merah Enak banget Yang pasti halus, lembut dan juga dia gak mau tepung sama sekali Caranya gampang banget Untuk bahannya juga mudah sekali didapat Pastinya cocok untuk ide cemilan atau kudapan di rumah saat lagi hujan Ataupun di pagi maupun di sore hari Dan waktunya icip-icip Ini kamu bisa lihat sendiri ya Hasilnya dia benar-benar halus dan juga yang pasti gak bikin seret Untuk rasanya Jadi mulai dari yang gak bau tepung Kemudian untuk gula merahnya juga dia pas banget rasanya Manis dan juga gurih Dan yang pasti ini bikin ketagihan Jadi gimana gampang kan cara bikinnya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe Klik juga loncengnya Like postingan ini Dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya Tunggu video selanjutnya dari aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh